hari keluarga, untuk kita bersama-sama dalam forum ini untuk sharing knowledge, sharing pengetahuan. Mungkin nanti walaupun Dewi adalah sebagai hobiist, bukan aslinya pertanian murni kayak Dimas. Tapi apapun itu, kita sekarang dalam forum Silaturami ini untuk berbagi pengetahuan, karena tidak semua orang mengetahui mengenai budidaya ataupun cara merawat anggrek di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Mungkin Pak Asik sebagai ketua reuni Angkatan 33 bisa ngasih sedikit kata opatah. Silahkan Pak Asik. Terima kasih Kang Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Ini Dewi teman saya sekelas ini. Iya. Di agribisnis. Itu backgroundnya sudah luar biasa nih ya. Sampai cualan ya. Oh gitu ya. Tidak salah ya jadi ini agribisnis kan ya. Jualan anggrek. Ya mari kita selalu bersyukur ya. Karena kita pada pagi hari ini masih diberi kesehatan ya. Dengan walaupun kondisi pandemi sudah mulai meredah ya di kita. Di Bogor dan Jakarta ini sudah level PPKM 3. Mudah-mudahan di daerah lain sudah 2 bahkan 1 gitu kan. Karena dengan adanya pandemi kita tetap optimis. Kita ambil hikmahnya. Sehingga kita juga malah justru lebih intensif nih kita bersiraturahmi dengan lewat Zoom. Lewat online. Jadi angkatan 33 tangguh luar biasa. Kita setiap harinya ada event. Hari ini ada event berapa ya? Ada siang. Ada tiga Pak Asik. Nanti sore dan nanti malam ya? Ya sore. Eh siang. Siang jam setengah dua itu nanti kuliner. Ya nanti biasanya resta tuh yang update-update ngingetin gitu kan. Jadi saya juga ini ada di luar rumah ya. Jadi insya Allah selalu pengen ngikutin acara-acara kita. Karena juga pengen menambah ilmu ya. Karena saya di kantor ada ngomong-ngomong angkrek. Saya di kantor itu ada angkrek. Cuma nggak bisa ngerawat. Kemarin ada anak-anak beli terus pada mati gitu ya. Jadi sayang gitu kan. Kalau ngeliat harganya. Ada harganya gitu di laporan keuangan. Tapi nggak bertahan lama. Mudah-mudahan hari ini kalau ada yang berbagi ilmu Alhamdulillah. Tapi yang jelas kita makin erat, silaturahmi kita makin kenal. Walaupun dulu kita beda dunia, beda negara. Pada hari ini kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Termasuk dengan Dimas. Yang notabene dulu pada kuliahnya di Dermaga ya. Berenang siang sih. Kalau Dimas berenang siang. Bukannya Dimas katanya bilangnya perikanan. Agronomi. Agronomi sih. Agronomi. Tony yang perikanan Tony. Lali. Asiklah. Lali. Memang ahlinya ini kan gitu ya. Makanya Dima nggak jadi moderator. Nanti yang jawabin ya moderator. Ini bujuk Pak Dimas ini susah loh. Jadi intinya kita luar biasa lah. Sangat berbangga dengan tiga-tiga tangguh. Mudah-mudahan kita sinerginya juga sinergi yang positif. Terus juga kita saling menguatkan, saling ngisi, saling membantu ya. Saling membantu ketika Dewi punya produk banyak itu kita bantuin jualan itu. Dewi yang produksi kita yang jualan. Dimas yang produksi kita yang jualan. Atau juga sebaliknya gitu kan. Nah itu ke depannya insya Allah. Saya yakin kok itu bisa lah itu ya. Kita saling memberi kemanfaatan. Selain juga tentu berbagi ilmu. Sudah pasti dan sudah jelas. Pada hari ini kita pasti menambah ilmu gitu kan ya. Jadi dari saya demikian. Oh ya nanti rencananya mungkin selalu kita update. Insya Allah kita kebagian tempat untuk reuni itu tanggal 11, bulan 12, 2001. Jadi masih di tahun 2001. Mudah-mudahan. 2021 pasti. Ketinggalan 20 tahun. Ya 2021. 2021. Hah? 2021. Nah itu. Nah itu kan. Kebanyakan proyek nih Ton. Makanya ini lupanya. Jadi mohon maaf nih kalau ada salah kata, salah sikap. Silahkan kita berdiskusi. Segera juga kita pengen menyimak ilmu-ilmu baru. Bila itu fekwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asik atas sambutannya. Tanpa berpanjang kali lebar mungkin kita bisa langsung ke moderator kali ya Pak Dimas. Dan juga untuk Mbak Dewi untuk bisa presentasi mengenai tips merawat angkrek di rumah. Judulnya udah bener belum, Wi? Ya kira-kira lah begitu. Karena bukan ini cuma hobiis aja gitu. Ya nggak apa-apa. Hobiis yang dari iseng-iseng sebetulnya. Ataupun dari mengisi waktu luang gitu ya. Bisa bermanfaat. Dan akhirnya bisa menjadi satu produk yang bernilai jual lumayan ya Wi ya. Ya ada lah. Ada. Tapi masih ke arah ininya aja ya. Hobi aja ya. Kalau misalnya ada yang ini kadang. Ini dijual nggak Mbak? Gitu kan. Oh masih ODD gitu kan. ODD pasti Mas tau tuh ODD tuh apaan gitu. Iya. Akordosis ya. Orang didol. Baik mungkin seneng banget ya ini. Kalau saya sendiri cuma punya satu angkrek yang masih berbunga gitu ya. Dan memang angkrek ini dalam dunia tanaman hias. Terutama untuk landscape itu juga punya nilai yang sangat tinggi gitu ya. Karena bukan apa termasuk tanaman yang sifatnya eksotik gitu ya. Nah mungkin biar menyingkat waktu silakan Pak Dimas dilanjut mulai acaranya. Silakan monggo. Terima kasih Pak Esro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf suara saya jelas ya ya? Jelas Pak. Jelas. Ya salam kenal. Mungkin selama ini emang saya nggak dikenal ya. Jadi nama saya itu Dimas AGR 33. Mungkin itu aja. Moderator kan nggak boleh memperkenalkan diri aslinya ya. Boleh memperkenalkan narasumber. Itu aja. Jadi sebetulnya kalau anggrek saya nggak gitu menguasai. Cuma pemerhati suka. Jadi anggrek ini eksotik kalau menurut saya itu. Ini prolog aja sebelum saya memperkenalkan narasumber yang sudah expert ini. Mbak Dewi. Saya sudah mengeksplor gitu ya. Prolognya gini. Anggrek itu eksotik menurut saya. Kenapa? Karena anggrek itu bunga yang rata-rata itu lama. Rata-rata itu bisa 4 sampai 6 bulan. Malah kalau Papua itu bisa 5 tahun. Dibayangkan bunga yang nggak bisa layu selama itu. Saya rasa nggak ada itu yang jenis bunga yang layu. Kecuali bunga plastik ya. Ibaratnya kalau anggrek itu kayak bunga desa. Bunga desa evergreen. Pak Isra itu senang itu bunga desa evergreen. Jadi sepanjang masa nggak layu-layu. Sampai kumbang aja sungkan itu. Nggak mau ngisip matinya. Jadi kalau ibu-ibu pengen evergreen, itu perbanyaklah bunga anggrek di rumah. Kamar misalnya. Itu evergreen itu. Awet katanya. Itu memang auranya anggrek seperti itu. Eksotik. Kemudian anggrek ini punya semua persaratan untuk menjadi tanaman hias. Anggrek itu kan alamiahnya epipit. Kalau kita nanam bunga, butuh tanah, ditaruh di ruangan. Itu kan kotor ya ada tanah. Tapi kalau anggrek enggak. Angggrek itu karena epipit ditempelkan aja, di dinding aja dia bisa hidup. Artinya dia sebagai persaratan untuk menjadi tanaman hias dalam ruang sangat memenuhi. Jadi anggrek itu punya kelebihan yang luar biasa. Makanya anggrek ini kita sebut sebetulnya istilahnya puspa indah nusantara. Asli-aslinya bunga yang paling istimewa itu anggrek. Dimiliki oleh Indonesia. Seharusnya ya. Tapi sekarang kan Thailand yang bunga. Sama Malaysia. Nah, konon gitu. Jadi ini mungkin nanti lewat Mbak Dewi kita bisa mengeksplor. Mudah-mudahan aja anggrek ini menjadi benar-benar puspa indah yang utama. Kemudian anggrek, anggrek ini lebih-lebih dari emas kalau secara nilai ya menurut saya gitu. Harga, ini kalau bicara harga ini Mbak Dewi sudah sangat mempuni ini masalah harga. Itu kalau yang dendrobium keriting yang sudah jadi induan itu 3 juta per pohon. Bayangkan kalau kita punya 100 sudah 300 juta. Nah, itu kan nilainya luar biasa. Itu jadi saya ada mimpi sebetulnya nanti kalau udah pensiun saking ngukang-ngukang kaki ngawat apa, anggrek anggrek gak susah kan sebetulnya sebetulnya karena efifid dia. Tapi ternyata sebegitu didalemi ya susah. Karena tadi ada obsesi satu pohon bisa dapet 3 juta. Ya ini nanti kita bisa banyak mengeksplor sama Mbak Dewi untuk pengantar kita supaya lebih membuka diri gitu. Jadi itu kenapa anggrek ini begitu sangat eksotiknya. Jadi bayangkan kalau kita nyimpen anggrek satu pohon aja nilainya segitu. Emas aja kalah ya. Sebetulnya kalau pegadaian itu mampu berangkasnya nampung anggrek itu bisa dibawa. Mungkin gitu. Gak hanya emas. Emas kalah nilainya. Anggrek itu nilainya stabil. Dari dulu gak pernah turun. Itu kalau dari agribisnis mungkin ya. Jadi itu pengantar saya moderator itu kan gak boleh banyak cerita ya. Nanti melangkut. Jadi saya hanya mengantarkan nanti Mbak Dewi lah yang akan menyampaikan aspek-aspeknya jenisnya macam-macam budidaya memang utamanya gitu. Ini ada kendala ya. Saya itu beli sedling namanya. Sedling itu di bawah remaja ya. Itu beli bulan April tahun 2020. sampai sekarang itu kok gak model-model itu loh. Jadi kayak dorman. yang gak nambah ruasnya ini karena dendro ya. Gak nambah ruasnya yang gak nambah anak-anaknya. Bingung saya. Itu dorman. Seperti hatiku dorman terus mungkin. Jadi gitu ya. Pengantar saya sekilas tentang angkrek. Jadi nanti Mbak Dewi monggo waktu mungkin untuk memperkenalkannya Mbak Dewi sudah tahu ya semuanya ya. Gak terkenal juga masalahnya. Sudah terkenal. Jadi gak perlu saya. Gak terkenal maksudnya. Sudah terkenal. Jadi saya gak perlu memperkenalkan lagi. Ora terkenal maksudnya. Mbak Dewi ini menampaikan materinya sama-sama diskusi setelah setelah memaparkan ya materinya lah. Nanti katanya nanti ada praktek lah. Ya. Lihat. Itu Ada yang minta ini. Minta lihat plannya mungkin nanti keluar sebentar. Oke siap. Kalau saya ada soalnya. Soalnya dorman mau ditampilkan malu saya. Oke baik. terima kasih Monggo Dewi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Matur Suwan Pak Gimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita bisa ketemu ya silaturahmi walaupun online kemudian mohon maaf juga harusnya dua minggu yang lalu ini kita bisa silaturahminya tapi kemarin tuh benar-benar kurang fit suara juga gak ada terus habis itu kalau misalnya ini habis minum obat langsung tidur lagi jadi ya mohon maaf sempat ini juga kemarin sama Pak Kepsek tuh bilang maksudnya Pak Kepsek aja yang masuk gitu kan tapi ternyata malah diundur terus bikin rada ini sakit apa sakit apa sakit apa kemarin bat pil biasa sih sebenarnya cuma karena bat pilnya barengan jadi agak parno juga sudah sampai cek juga kemarin negatif sih Alhamdulillah baik aku share screen dulu ya kita intinya hari ini sharing-sharing aja ya Pak Isro ya Pak Kepsek ya ya siap-siap sudah aku share ya udah kelihatan ampun ya udah oke aduh saya kasih judulnya gini aja terus merawat anggrek ini rada ini juga ya ketika kuntum merekah ini catatan pandemi di Tata Suma ini ceritanya memang sharingnya saya dengan anggrek ini memang pas saat BFH jadi kemarin itu sebelum BFH sebenarnya ada kegiatan di BPPT BPPT kebetulan di belakang rumah itu lahan BPPT Pak Isro juga tahu nih ya jadi mereka ada mau bikin agro agro apa itu namanya ya kemarin itu ya intinya di belakang itu ada ada agrowisata tadinya agrowisata tapi kita agak ini kemarin gak setuju kan ya kalau misalnya agrowisata berarti kan nanti banyak berkunjung dan di belakang itu kan jadi lahan parkir makanya kemarin aku gak setuju tuh misalnya seperti itu kemudian intinya sebelum pandemi itu mereka mengadakan pelatihan salah satunya anggrek kemudian mengundang beberapa warga sekitar lah ya termasuk di kami juga nah waktu itu mau gak ini kata suami gitu kan mau gak ini deh apa namanya ikut pelatihan oke saya bilang kayak gitu nah udah seperti itu yaudah dapet cuma itu ya bekalnya kemudian dari dulu sebenarnya suka anggrek suka anggrek kemudian mbak-mbak juga ini kebetulan dan mbak sayang dari Lombok ini juga ikut join gitu ya mbak siswi kemudian pada suka anggrek juga di rumah dari kecil jadi sebenarnya gak asing cuma kalau misalnya kemarin itu kayak diuji gitu loh kalau misalnya ayah pengen pengen anggrek saya bilang ke suami gitu ah kayaknya kamu gak asian nih soalnya kalau cuma dititipin suplir aja saya tuh kemarin-kemarin kalau misalnya suami masih keluar kota itu ya sih bunganya disiram gitu saya suka kelupaan gitu nyiram bunga aja suka kelupaan jadi ketika minta beli anggrek gitu kayaknya masih ah gak usah nanti dulu aja pernah juga dibawain dari Kalimantan dari apa akhirnya juga gak keurus itu belum-belum ada kliknya gitu nah setelah pas ini cerita dulu gak apa-apa ya cerita background dulu kemudian setelah pandemi ternyata itu membuat rada-rada parno rada-rada gimana gitu jadi akhirnya anggrek ini bisa menghilangkan apa ya bisa menghilangkan bisa untuk refreshing lah kepenatan iya betul kepenatan dan juga kemarin tuh ngeliatinnya membuka WA aja udah ada beritanya berita duka gitu kan jadi kegundahan hati dan sebagainya gitu ini kondisi seperti ini dan ternyata dengan anggrek ini kita bisa selain untuk refreshing dan ternyata malah ada efek yang lain gitu ya nah nah ini ini gambar anggrek ini anggrek saya yang pertama kali anggrek saya pertama kali beli anggrek bulan kemudian dia bisa waktu itu belinya udah speknya waktu itu masih kecil gitu ya masih nongol spek kecil gitu kemudian beberapa bulan dan akhirnya dia berbunga makanya apa namanya terinspirasi judul yang tadi itu ya ketika kontum merekah ada di teras rumah gitu kan berarti ininya memang cuma hanya luasannya sedikit gitu ya seteras rumah aja gitu untuk saat ini nah ini prolognya mungkin ya tadi Pak Dimas sudah memberikan bayangan gitu kan anggrek eksotik dan sebagainya nah ini sebenarnya dia itu kalau dilihat dari taksonominya itu dua famili tumbuhan berbunga terbesar dengan famili Aster mereka juga gak tahu nih mau Aster atau Orchid dulu atau anggrek dulu mereka gak bisa memperkirakan jumlahnya tapi yaudah aja dua ini yang terbesar gitu kan ya nah dari beberapa penelitian ada terdapat 736 jenus di anggrek diperkirakan ada 28.000 spesies itu banyak sekali gitu ya itu seluruh dunia nah di Indonesia sendiri itu ada sekitar 5.000 spesies itu ada ada yang di hutan pulau Jawa itu 986 kemudian 900an juga ada di Sumatera di Maluku juga ada di pulau-pulau lainnya memang ada juga itu biasanya juga yang spesies yang nanti akan dikembangkan untuk menjadi hybrid nah itu secara taksonominya seperti itu kemudian ini agak teknis banget ya untuk ciri biologi kemudian dari sorry ini kok gak bisa kelihatan kemudian ada dari daun kemudian akar tanaman anggrek serabut dia gak dalam juga ya dia biasanya untuk apa namanya anggrek epifit epifit itu dia kayak ini nih ini anggrek bulan anggrek bulan itu kan epifit ya ini ada akor sukulen dia biasanya ngelekat tempat tumbuhnya tapi dia kalau misalnya epifit yang gak ngerugikan pohon inang jadi misalnya ada pohon kita tempelin anggrek wah nanti dia makan gak dapat makan dari ngambil makanan si tanaman inti gak sebenarnya enggak karena dia tidak tidak apa namanya tidak mengambil makanan dari pohon inangnya gitu kan nah kalau anggrek terestial anggrek terestial itu anggrek tanah dia ngambilnya akar-akarnya tentu ada di dalam tanah kemudian ada juga anggrek saprofit dia ngambil dari medianya daun-daun kering dan kayu lapuk yang sudah menjadi humus nah ciri yang lain itu anggreknya berwas-was dan memiliki khas untuk setiap habitat gitu ya jadi dia nanti ada yang batangnya itu juga ada yang memanjang monopodial kemudian ada yang melebar itu tergantung juga jenusnya daun ini untuk menebal juga untuk menyimpan air biasanya makanya dia agak tebal gitu ya agak tebal kemudian ini saya gak bisa baca juga nah bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri nah ini yang tadi dibilang mungkin oleh Pak Dimas juga ya kalau misalnya bunga anggrek itu termasuk yang eksotik karena memang kalau dilihat itu kalau memandangnya aja satu satu anggrek itu sama yang lain agak berbeda gitu walaupun apalagi yang anggrek hybrid gitu ya anggrek yang dia silangan dari kultur jaringan kadang biasanya ID-nya sama ID-nya sama tapi ternyata berbeda-beda gitu jadi kalau misalnya kita beli dengan kebreeder yang kita tanya ini bunganya seperti apa bunga hasilnya mereka gak akan bisa gitu kan Pak Dimas nanti saya juga dikoreksi ya kalau misalnya ada salah-salah ya siap-siap kalau dibreeder misalnya ini bunga hasilnya seperti apa biasanya mereka hanya menyantumkan ini indukan indukan jantan ini indukan betinya seperti ini jadi nanti di cross ketika di cross bisa memperkirakan sendiri paling tidak ada contoh bunganya kalau misalnya udah ada contoh bunganya biasanya mereka langsung bisa meregristrasi meregristrasi kemudian diregristrasi nanti dia mendapatkan ID gitu tapi biasanya juga itu akan berbeda-beda kadang mereka ada dominan yang betinanya ada dominan jantan jadi ya mungkin itu ininya apa namanya perbedaan yang untuk hybrid ya hybridnya banyak sekali dia bermunculan yang baru-baru gitu kemudian untuk segi untuk dari sisi buah anggrek itu ada buahnya juga ya anggrek itu dia ada bentuk kapsulnya ini ini kayaknya saya tanda tanda apa kemarin tanda tricolor kalau nggak salah dia sudah ada buahnya kemudian dia itu bijinya itu kecil banget dan ringan jadi disitu nanti dia bisa apa namanya bisa juga menjadi tumbuhan ada yang tempat yang cocok begitu setelah dia apa namanya nah ini yang di ini ini adalah awal saya punya anggrek jadi kira-kira pas pandemi lah ini pas pandemi sekitar bulan Mei kali ya ini koleksi saya cuma segini gitu ya ini dapat dari BPPT waktu itu dikasih dendrobium setelah kita aklimatisasi dan sebagainya pas pulang dibawain dendrobium 1 kemudian saya beli 3 ini beli palemnopsis 3 waktu itu masih speknya kecil-kecil ini belum ya kemudian bisa berkembang nah berdasarkan tipe pertumbuhan ya anggrek itu ada yang monodial kalau monodial itu dia batangnya itu satu titik tumbuh contohnya ini Fanda dia monodial karena itu dia lurus ke atas akan terus ke sana atas ke atas jadi memanjang ke atas nah bunganya ini akan bisa potong sebentar oh tidak iya tadi kan habitatnya itu ada yang tadi kalau tidak saya tangkap ada yang di batang sebagai epipit ada yang di kayak kayu-kayu bekas begitu terus ada yang di tanah ada tiga macam tadi disebutin sebetulnya secara habitat memang ada tiga begitu atau memang sebetulnya setiap individu bisa tumbuh di tiga tempat begitu kayaknya sih bisa aja ya nanti mas Dimas juga ya nanti ini ada juga di bawah-bawah nanti ada jenis-jenis oh ada nanti aku ini kan ada di bawah nanti makasih sorry teman-teman nanti kalau mau langsung bertanya jangan lupa sebutin nama ya biar kita saling kenal ya oh iya betul kita intinya silaturahmi ini ya betul betul Pak lanjut 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 ini dia cuma satu titik tumbuh contohnya apa anggrek panda aracis renantera ini mirip-mirip ya dia panda juga kemudian palenopsis ini anggrek bulan dia kan gak ada dia punya teman apa namanya bonggol lagi ke sebelahnya itu panda juga seperti itu walaupun nanti dia ada keiki juga ya tapi dia pertumbuhnya itu tetap ke atas ke atas ke atas terus kalau misalnya ini itu namanya anggrek monopodial dia bisa di stek batang kemudian keiki nanti bisa saya tunjukkan keiki untuk bulan kemudian ada juga nanti dia itu bisa sebenarnya bisa di stek ya di sininya kemudian ada juga dari biji nah kalau anggrek simpodial ya dia punya lebih dari satu titik tumbuh artinya ini seperti yang dendrobium ini dendrobium dia ada nanti dia ada tumbuh tunas lagi tumbuh tunas lagi jadi bergrombol seperti itu dia gak punya batang utama bisa saja tunasnya muncul dari sekitar batang utama disini dia bisa dapat keluar dari ujung batang disini juga bisa nanti ada keiki ya ini misalnya dendrodium katlea misalnya dendro sama katlea itu keluar dari sisi pseudobot yang dewasa disini ini bisa kemudian onci sama cindi ini onci ini onci dium golden sower dia apa namanya dia juga menyimpan air cadangan makanan di umbi ini ada umbinya disini nanti dia bisa di split juga kemudian bisa juga dengan biji itu anggreknya nah ini tadi ada tempat tumbuhnya ini saya mereview dari beberapa sumber saya lupa mencantumkan sumbernya bahwa ada paling tidak ada lima yang sering di yang sering di klasifikasikan gitu ya ada anggrek epifit yang seperti tadi itu menumpang pada pohon lain seperti onci dendro ya dendro palenopsis ini yang paling banyak ini kan dendro palenopsis onci deum onci deum itu ya semacam golden sower dan sebagainya yang tadi itu ada kemudian bulbo bulbo film jadi dia berupa bulbo besar-besar gitu ya kemudian kolek ini termasuk kolek pandurata asperata itu kolek spesiosa juga ada kemudian grama grama biasa yang terkenal itu grama papua grama sulawesi grama sumatra juga ada kemudian katlea dan di paris saya belum belum tahu kalau di paris ini katlea udah terkenal juga ya katlea katlea ini contoh katlea kemudian anggrek terestria terestrial-terestrial gitu ya anggrek tanah gitu akarnya jadi dia ngambil dari tanah dia butuh cahaya matahari langsung biasanya kalau untuk anggrek tanah gitu ya ada seperti anggrek vanda doglas yang biasa dijual untuk karangan bunga bunga potong cutting flower itu biasanya dia anggrek vanda doglas yang warna biru warna ungu itu ya itu adalah anggrek tanah yang ya lumayan lah dia bisa dibudidayakannya gunung sindur itu banyak juga itu petani anggrek tanah gitu ya membutuhkan cahaya matahari langsung kemudian jenis lain ada anggrek kalajengking ya dulu skorpion ya waktu saya kecil itu ada itu di rumah kemudian spaklotis arundina aramiflora arundina itu kan gak salah anggrek bambu kemarin ada yang japi saya mbak punya anggrek bambu enggak gitu ya oh gak ada bu saya belum belum ada koleksian anggrek bambu terus dia bilang kalau nama anaknya itu arundina jadi dia pengen pengen punya anggrek gitu ya kemudian ada beberapa lain Pak Les Pipa Pio Delung ini Jewel ini juga termasuk anggrek terestrial ini Jewel ya yang kemarin juga mbak Luki pernah koleksi juga ini memang agak rentan ya anggrek Jewel itu susah-susah gampang ini susah ya dia itu harus lembab banget dan pakai lumut kayaknya untuk ininya anggrek Jewel itu ini tadi aku gak bisa kelihatan yang atasnya soalnya oke sip kemudian anggrek saprofit dia tadi yang mengundung humus kering daun dan kering gitu ya dia butuh sedikit cahaya matahari kayaknya dia di bawah-bawah pohon gitu biasanya karena ya ternaungi gitu ya terus biasanya kecil tanpa chlorophyll contohnya Didymolexis Epipogium ini saya juga kayaknya belum belum punya koleksiannya untuk yang jenis anggrek saprofit kemudian anggrek litofit dia pakai tumbuhnya pada batu-batuan atau tanah berbatu terutama yang berlumut tahan terhadap cahaya matahari penuh biasanya spaklotis spaklotis saya ada juga memang kayak anggrek apa ya dia ada bulgnya seperti itu kemudian dendroeria godiera godiera tadi juga masuk ke terestria juga mereka biasanya agak gabung-gabungan sih ada beberapa sumber menyebutkan ini masuk ke golongan anggrek ini kemudian sumber lain mencantumkan muncul di angpek masuk ke di klasifikasi itu gitu ya kemudian anggrek abu-bafit ini hidup tanah biasanya memiliki umbi periode tertentu hanya tampak daun saja dan pada periode bunga hanya berupa bunga tanpa daun ini saya pernah lihat sih Cuma saya belum dapet Belum dapet plannya Sampai sekarang Oke, nah ini saya masuk Mungkin untuk tips Merawat untuk anggrek rumahan Mbak Dewi Ya Oke, saya kenalkan dulu Mungkin belum Pak Iwan dari mana ya dulu ya Saya dari Perikanan Departemen Prodi ya sekarang Sekarang Iya, dari Perikanan PSP saya Jadi Ada lima jenis ya Berdasarkan tempat habitatnya ya Jadi waktu itu tuh Saya pernah Kan ada tuh taman mini Taman anggrek ya Saya pernah kesana Saya beli beberapa gitu Itu kan semuanya dipot Semuanya dipot kalau nggak salah sih Terus Saya coba pulang Saya coba Maksudnya gini Saya coba taruh di Pohon gitu ya Itu Kalau nggak salah cuma setahun ya Udah gitu kok Mati Apakah emang Ada yang berdasarkan jenis ini Dia nggak bisa Jadi epifit Jadi di pohon begitu Oh gitu Nah sepertinya kita juga harus kenal tuh Jenisnya anggrek tuh Jenis anggrek apa Saya juga nggak tahu tuh Jenisnya apa tuh yang Coba kalau misalnya ada Soalnya nanti kita akan melihat Yang itu nanti Nextnya ya Next kita akan lihat ini Nah Ini dia Dia itu sebenarnya Ya kan semua makhluk hidup Ya pasti berkembang dengan Tempat tumbuhnya yang tepat gitu ya Sama dengan kita misalnya Misalnya kita ke anak juga Kita kan harus Dia punya Kita sendirilah Kalau misalnya lingkungan kita enak Lingkungan kerja ya kita enak Jadi kita bisa mengembangkan diri Lebih oke gitu kan ya Sama semua juga Karena itu memang sifat makhluk hidup Dia perlu lingkungan tumbuh yang baik gitu Nah anggrek sendiri Dia juga Memastikan lingkungannya itu Dia sudah sesuai dengan agro klimatnya Atau enggak sih Mungkin kan tadi ada Kelima ini ya Kelima ini Intinya kan lima ini sebenarnya Spesies yang ada di alam Nah Mau kita rawat di rumah gitu kan Berarti kan harus sebenarnya memiliki Paling enggak Ya Paling enggak mirip-mirip lah Tempat hidup dia aslinya Dengan Yang mau kita Ini kan Yang mau kita Adakan di rumah gitu Paling enggak Kita harus sih ya Tiga Tiga inilah Kalau bayangan saya sih Saya mengklasifikasikan Tiga ini Dan tambah perawatan Kemudian Media tanam ya Nanti ada hubungannya ke sana Tiga yaitu sinar matahari Kemudian Sinar matahari berhubungan dengan Keperluan dia cahaya ya Cahaya untuk fitosintesis dan sebagainya Kemudian sirkulasi udara Ini terkait dengan kelembapan Sama juga nanti terkait juga sebenarnya Dengan kebutuhan air Nah jadi Tiga ini Yang menurut saya ya Selama ini Saya klasifikasikan Dan ngobrol dengan teman-teman Ya Kayaknya Tiga ini yang penting gitu Oke Sinar matahari Sirkulasi udara Nah ini Sinar matahari Ini dia Nah Intinya itu Kita nanti Apa namanya Nanti kan Tanaman itu akan melakukan Proses fotosintesis Dan sebagainya Dia nanti untuk Pertumbuhan dia itu Pertumbuhan daun lah Kemudian dia Kalau misalnya daun Kemudian akarnya Dan kalau misalnya sudah bagus Itu ninta Dia akan Nanti ke generatif Dia akan Apa namanya Jadi Pada intinya sebenarnya Kalau misalnya akar dia sudah bagus Daun dia sudah bagus Pertumbuhan vegetatifnya sudah bagus Dia akan Menyiapkan untuk berbunga Gitu kan Kadang orang bilang Kapan nih berbunganya Kalau anggreknya nggak berbunga lagi Dan sebagainya Itu karena mungkin Pertumbuhannya pada masa vegetatifnya Juga kurang didukung Begitu Nah Untuk kebutuhan cahaya Itu masing-masing Anggrek nggak sama Jadi Terkait dengan yang lima tadi itu ya Dia golongan-golongan itu Mungkin disesuaikan juga dia Kebutuhan Cahayanya Berapa banyak gitu Berapa persen kira-kira Nah Secara umum ya tadi itu Anggreknya epifit Nempel di tumbuhan inang Dia lebih Apa namanya Sedipi Dibandingkan dengan Anggrek terestrial Atau anggrek tanah Nah Ini ada contoh Anggrek yang Membutuhkan cahaya matahari Itu lebih sedikit Artinya dia Dikasilah naungan Nanti ini bisa nanti Kita aplikasikannya Di rumah Itu kita taruh lah Cari tempat Lokasi yang kira-kira Oh disini mungkin Dia nggak terlalu banyak Sinar matahari Kemudian Waduh rumah saya Kena sinar matahari Semua Sinarnya itu Apa namanya Keras semua Apa namanya Langsung semua Gimana nih caranya Bisa diatasi dengan Menggunakan paranet Seperti itu Nah Anggrek Misalnya palenopsis Atau anggrek bulan Dia perlu keteduhan Intensitas cahayanya Sekitar 10-40% Ini juga saya ambil Merifer dari beberapa sumber Jadi Kalau misalnya Kita di teras Misalnya saya ada teras Oh itu teras Kelihatan langsung-langsung Kena cahaya matahari Saya nggak tempatkan langsung Dia Agak geser sedikit Kedalam Itu untuk anggrek bulan Karena pernah juga Saya taruh Agak luar Pas Kena cahaya Cahaya sekali Kemudian kena hujan Dia hujan Yaudah Wassalam Walaupun itu juga Di teras Tapi dia kena cahaya Langsung Kena Apa namanya Ada Kecipratan air Waktu itu Sudah kita ikhlaskan saja Kalau udah seperti itu Nah untuk jenis dendro Ini lebih Ini ya Makanya Dendro itu lebih tahan Biasanya lebih umum Yang untuk Dibudidayakan di rumah Itu biasanya jenis Dendrobium Ya sekitar 35% Sampai 65% Raksenya Nah Dendro Juga itu ada Bermacam-macam Dendrobium Biasanya Yang dia itu Lebih tahan Biasanya spesies Seperti Misalnya Udah dari Tapi itu mungkin Juga harus Di ini dulu ya Harus Dikondisikan juga Misalnya kita baru Baru beli Baru datang Juga harus Dikondisikan dulu Gitu Nggak langsung Jreng Ditaruh di tempat Yang cahayanya Langsung banyak Untuk Dendrobium Biasanya saya seperti itu Jadi Ini dulu Di adaptasikan dulu Istilahnya Nah untuk Katlea Ini juga dia Di bawah Dendro Di bawah Dendro Hampir mirip Dengan Bulan Tapi dia agak sedikit Di atas bulan Jadi mungkin Bulan Kemudian Katlea Kemudian Dendro Kalau misalnya Teras Mau di Taruh Tiga itu Harus dilihat Lokasinya Berarti Katlea Tengah-tengah Dendro Oke lah Dia Yang lebih luar Kemudian Ada jenis Papillopedilum Ini agak Susah nih Sama Mirip-mirip Jewel Semua jenis Bibit setling Tadi Pak Dimas Yang beli bibit setling Nggak mordot-mordot Katanya Memang bibit setling Itu Kadang Kalau misalnya Dendro pun Kalau Dendro Dendro Yang keritingan Itu lebih lama Memang Lebih lama Bisa dua tahun Dua tahunan Baru dia itu Ke kondisi dewasa Dibandingkan Dengan hybrid Kalau Dendro hybrid Dia lebih cepat Karena mungkin Hasil kultur jaringan Dan Ada campur tangan kita Di rekayasa genetikanya Kemudian Untuk Jenis anggrek Yang butuh Sinar matahari Artinya dia Misalnya Tadi itu Kita dapat Kita Pesan Untuk anggrek Misalnya Arancis Arantera Atau renantera Sejenis-jenis Fanda Yang dia Monopod Yang tadi Ke atas Bukan polenopsis Dia itu Bisa Lebih Lebih Tahan Jadi Kalau saya Biasanya Saya taruh Ini dia Ini adalah Fanda Kemarin Saya sempat Upload di Facebook Karena dia Pengen Fanda ini Ternyata Ini saya lihat Fandanya Udah nempel Di ini Ini Fanda Mokara Merah Dia udah ada Di sini Ada Apa namanya Ada spike Kemarin Pas Ditinggal sakit Malah keluar spike Padahal Nggak Banyak Diurus Kemarin Ini FSFR Full sun Full rain Jadi Dia udah Tahan Udah Dikondisikan Tahan Kemudian Dia Udah nempel Ini Podokarpus Ini ada Pohon podokarpus Kita tebang Ini dia nempel Di sini Nah Ini jenis Di sini juga Ada renantera Ini renantera Ini adalah jenis Anggrek Yang membutuhkan Sinar matahari Kenapa Saya Taruh di sini Karena saya Ngelihat Oh ini jenis Anggrek Yang bisa itu Dia kena Sinar Nah Beda dengan Yang ini Sorry Ini Saya menggunakan Teralis ya Untuk nyantel Nyantelin Anggrek Dan pakainya Medianya Kayu kopi Lagi seneng nih Nama kayu kopi Ini biasanya Saya taruh Yang atas-atas Ini tuh Dendrobium Yang dia itu Kayak Species Kayak kemarin Itu punya Mbak Luki Saya taruh di sini Similiae Yang dari Papua Saya taruh di sini Di bagian atas Dia malah cepat Untuk keluar tumbuh bunga Nah di bagian-bagian sini Ini juga adaptasinya Lumayan lama juga Saya geser sini Geser sana gitu Misalnya sambil Ngecek Misalnya di sini Oh dia nggak pas nih Kayaknya di sini Kok pas Pas hujan dia Busuk daun Sudah dikasih fungih Dan sebagainya Masih kita pindahin saja Nah sebenarnya Yang diperlukan adalah Menempatkan Kita tahu jenisnya Jenis anggreknya Penidendrobium Kemudian Palenopsis Ka Oncidium Dan sebagainya Atau Fanda Kita bisa tempatkan Kita cari Lokasi yang tepat Untuk dia Ini adalah awalan Yang pertama Memang harus cek lokasi Kita harus kenal jenisnya Kemudian Cek lokasi Kemudian Nah ini dia Salah satu cara Menyesuaikan dengan lingkungan asli Menggunakan paranet Disituikan dengan umur tanaman Apa namanya Bisa juga ini Dengan naungan pohon Kita misalnya Ada naungan pohon Kita taruh Beberapa anggrek disitu Ini hanya ini saja Ini terkait sih sebenarnya ya Mana dia itu anggrek Dari tipe dingin Artinya dia Cimidium Palenopsis Itu dia gak tahan Sama matahari langsung Intinya seperti itu Kemudian Dendro Katleonci Ya oke lah Dia sedang ya Artinya dia Dia bisa juga Masuk Di FSFR Masih bisa Masih oke Kemudian Kalau tipe hangat Vanda Aracis Renantera Itu memang Kayak bisa dia Langsung di bawah Sinar matahari Nah terkait dengan Sirkulasi Sirkulasi Pada umumnya Anggrek itu Dia cukup Cuma Suka untuk Ada sirkulasi udara Yang Terus menerus Jadi porous Jadi Kalaupun misalnya Kita menggunakan Pot Pot plastik Atau pot tanah Dia harusnya Banyak lubang-lubangnya Banyak lubang-lubang Jadi Ada sirkulasi udaranya Dia Kalau misalnya Gak Ini dia Apa namanya Terlalu kencang Akan Bisa juga dia Dehidrasi Karena kan Kencang banget nih Sirkulasinya Terus dia kering Kita lupa nyiram Bisa juga kan Seperti itu Nah Kalau misalnya Dia stagnan aja Mungkin Mbak Luki Katanya Rumahnya Lokasinya Kurang cocok Karena gak ada Angin Bisa jadi Seperti itu Dia Tidak bisa Berkembang dengan Baik Karena Gak ada Airasinya Itu ya Sirkulasinya Itu ya Kemudian Dia bisa Dehidrasi Bunganya kecil Mudah layu Terus Kuncupnya Suka rontok Cepat rontok Dan sebagainya Nah Ini Terkait juga Dengan Pemilihan Media tanam Media tanam Yang porous Atau yang Airnya bisa Segera mengalir Potnya bisa memiliki Lubang drainase Untuk media tanam Yang dipot Itu biasanya Kalau saya sukanya Pakai cacahan Kayu pakis Kaliandra itu Kaliandra Arang itu Kalau misalnya Pas beli Dikasihnya media Kaliandra Yaudah saya lanjutin Arang juga Seperti itu Pecahan genting Atau batu batak Saya nggak pernah pakai Cuma beberapa Juga ada yang memakai itu Leka hidroton Saya pakai untuk Mencoba kemarin itu Trial untuk bikin Semi hidroponik Jadi Dengan media Medianya Leka hidroton Saya pakai Wadahnya itu Pot yang Self-watering Itu lumayan sih Bisa Bisa Meringankan Kalau kita itu Suka Lupa Niram Atau Sibuk gitu ya Dan itu bisa Dipakai untuk indoor Nah Ini pakai Kayu kopi juga Saya Nah kalau pakai Kayu kopi Kita ada Aku nggak bisa Ini ya Nanti aja Bisa melihatin Kayu kopinya Kayu kopi Kita bisa Nanti Coba Praktekin lah Nanti kita coba Untuk Ditempel Menempelkan Repoting ya Repoting Untuk tempel di Kayu kopi Kemudian Papan Pakis Juga ada Ini Pakainya dia Dibalut dengan Mos hitam Ada Bisa juga Mos putih Sebenarnya Cuma saya Kebiasaan Senengnya pakai Mos hitam Atau pakai Sabut kelapa Nah ada juga Ini kemarin Ada sabut kelapa Tapi biasanya Kalau yang misalnya Sudah ini Sabut kelapanya Sudah diolah Jadi mereka Nggak ada Ada jatanin Yang memang Itu nggak bagus Sebenarnya Mungkin nanti Juga bisa Dijelasin Tentang Pembelian Materinya Ini ada Dimana Bisa dibotak Dari mana Kayu kopinya Serat Apa namanya Nanti saya jadi Jualan Nggak apa-apa Ini ladang Promosi Kebetulan Ada Ini apa Yang baru Bergabung Selama Tuh Widya Astuti Direktur Itaps Ini mah Buah saya Pak Isro Iya Makanya jangan Terus diri Maaf ya Bu Aku nggak ngeser Tadi Soalnya Pas itu Sudah Sudah Mau jam 10 Lanjut Silahkan Oke Ini diundang Ini Tadi Kalau nggak Ngeser Mbak Luki Nggak ngerti Mbak Del Oke Bu Nah Ini Ini Kayu kopi Kalau ini Kayu kopi Ini Kemarin Pas sempat Mau lebaran Dia agak susah PPKM pertama Dia agak susah Tapi ini kemarin Saya Ini lagi Cek lagi Pesen lagi Kemarin ada pesenan Juga udah Mulai ada Jadi biasanya Ada Teman Supplier itu Yang ngirim ke saya Kalau misalnya Saya pesen Biasanya saya minta Kayu kopi Kemudian mos hitam Dan Kayu hijuk Itu biasanya Dia udah sediain Dan Mos hitamnya itu Sama dia Diberi pelakuan dulu Direndam Dikasih Sungisida Atau apa Diolah dulu Jadi kita ada Tinggal pakai Kemarin Ada tetangga depan Juga bilang Saya ada Katanya Saya ada Mos hitam Pas saya lihat Ibu langsung beli Itu belum di ini Ibu belum diolah Oh Diolah dulu ya Biasanya dia yang Ngeolah dulu Iya bu Biasanya saya Beli itu udah Ada yang langsung Diolah Langsung saya pakai Ternyata memang Ada yang Saya malah Ada yang beli Itu masih Belum Belum ini ya Belum diolah Secara Dengan Treatment Apapun Nah ini Ini kayu kopinya Saya biasanya Gantung-gantung Begini Kemudian Kalau ini Ini anggrek besi Saya ini nunjukin Tunasnya Waktu itu Pakai Areng Cuma waktu itu Saya ini Bilang Saya fotoin Saya tunjukin ke sellernya Bu Itu arengnya kebanyakan Kata dia Kayak gitu Arengnya kebanyakan Oh gitu Yaudah Akhirnya saya ganti Arengnya saya kurangin Saya kasih Cacan Pakis Saya ganti Pak Cacan Pakis Jadi Saya lebih seneng Juga jadinya Untuk Cacan Pakis Areng itu Hanya untuk Sekedar Dia itu Supaya kokoh Supaya kokoh saja Untuk Apa namanya Masuk-masukin Biar dia Nah ini juga Kebutuhan air Kebutuhan air ini Berikan implikasi Kekelembapan Kelembapan Sebenarnya RH-nya dia 60-85% Nah penyiraman itu Supaya lebih Menjaga Kestabilan Ya biasanya Pakainya sprayer Yang Modenya itu Yang gak ini banget Yang gak keras banget Kalau misalnya Lembab Pada busi hujan Biasanya dikurangin Nah kalau misalnya Seperti Yang ini tadi Apa namanya Kena FSFR Biasanya Kalau misalnya itu Cek Cek juga Dia biasanya ada Semacam Kayak busuk batang Busuk batang itu Nanti Bagusnya memang Kalau seller-seller itu Setiap Misalnya ada hujan Langsung disemprot Pakai fungi Pakai fungisida Supaya Tidak ada Tumbuh Jamur Maupun bakteri Karena biasanya Air yang tidak terserap Biasanya dia menggendang Menggendang Jadi timbul disitunya Jamur Atau bakteri Masuk disitu Nah tipsnya Kalau saya Untuk misalnya Aduh Untuk ini ya Saya biasanya pakai Semihidroponik Ini pelanggan saya Untuk yang penggunaan Semihidroponik Salah satunya Jadi Ini kan manis ya Kalau misalnya Ditaruh di dalam Indoor gitu ya Ini pot yang Self-pottering Jadi nanti Ini potnya Disininya ada air Kemudian ini ada Untuk naruk lagi Jadi dia double ya Disini nanti ada naruk Saya pakai Pakai medianya Lekahidroton Lekahidroton Kemudian baru kita Apa namanya Kasih Tanaman apa yang Yang mau kita Taruh disitu Untuk create poting disitu Ini adalah Palenopsis Ini adalah Oncidium Nah tips selanjutnya Adalah kita bisa Pakai infusan Biasanya infus Ini kan misalnya Self-pottering Oke lah dia udah Aman nih Ada airnya disini Karena dia Jaga kelembapan Dia menjaga kelembapan Nah Kalau Fanda Biasanya Fanda itu kan Dia suka Suka ini ya Suka air ya Suka air Maksudnya kena panas juga Dia suka kena panas Kena angin Dan kena air Fanda seperti ini Biasanya dia kan Potnya cuma begini saja Dia gak ada media Mos atau apa Jadi Memang kalau misalnya Gak ini dia Harus sering-sering disiram Ininya karena dia gak ada Cuma dari angin saja Kalau misalnya gak disiram Nah Kalau saya tipsnya Saya kasih Terserah ya botol apa Tapi kalau saya sukanya Itu botol yakut gitu ya Botol yakut Karena pas juga segini Saya kasih ini nanti Saya kasih Cantelan dari Kayu Dari kawat yang kecil Saya cantelin disini Nanti akarnya Saya masukkan Nah Kalau lebih bagus Biasanya Saya kasih pupuk Pas pupuk tuh disini Jadi nanti biasanya Akar-akarnya lumayan lah Dia Ini ciri-ciri akar yang sehat Adalah di pujuk-pujuknya ini Pujuk-pujuknya Dia ada Apa namanya Tumbuh kayak semacam Tunas-tunas baru Warna Warna-warna hitam Atau warna apa Ini kayaknya tergantung Dari dia Nanti melihat bunganya Kalau misalnya dia Puning juga Agak pucat Sepemerhatian saya Seperti itu Nah kemudian Kalau misalnya Pot biasa Gak apa-apa Di bawahnya Kasih tatakan aja Misalnya disini ada Beberapa pot Yang ini udah Kutuh lama ya Disini ada Saya kasih pot Kemudian bawahnya Saya beri juga tatakan Jadi ketika Apa namanya Saya menyiram ini Karena ini Raknya rak kayu Jadi Biasanya takut Kalau kesini Dia langsung tumpahkan Kalau misalnya Ada langsung disirap Jadi dia tertahan Airnya oleh tatakan Dan juga bisa nanti Kalau misalnya Dia udah kebanyakan air Dia juga untuk sebagai Untuk kelembapan aja Gak apa-apa Artinya dia Untuk Gak apa-apa Gak usah dibuang air Bila tatakan itu Buat menjaga Menambah-nambah Kelembapan dia Tapi juga harus Kita lihat juga Untuk penyiraman Penyiraman Lihat dengan cuaca Dengan cuaca Kemudian Oke Gak kelihatan ya Oh ini beberapa istilah Beberapa istilah Yang sering Ada di angkrek Misalnya kan Teman-teman Mau beli Di online Kadang Yang dilihat Itu gambarnya Itu udah yang berbunga Harga Harga sekian Gambarnya sudah berbunga Tapi di bawahnya Dia ada Kondisi Seedling Yang dilihatin Yang udah berbunga Nanti kita dapetnya Yang seedling Harga sekian Oh pantasan murah Ini tapi kok Gambarnya sudah berbunga Tapi disitu ada Keterangan dia seedling Nah biasanya Hal-hal seperti itu Yang ada istilah-istilah khusus Di angkrek Misalnya ada bibit botolan Jadi Ada angkrek Yang tumbuhnya dalam botol Ini belum diaklimatisasi Biasanya untuk Dia biasanya Dengan teknik Cool jar Atau Apa namanya Untuk angkrek hybrid Dia biasanya ada yang jual Bibit botolan Kemudian Kalau dia ditanam Dalam satu pot Dia jadi Namanya Community pot Atau kompot Biasa Dikenalnya seperti itu Kemudian kalau seedling Itu Tanaman Angkrek kompot Sudah lulus seleksi Supaya lulus tumbuh Optimal Dia udah diseleksi dulu Kemudian jadilah Dia seedling Biasanya Sekitar 4-5 bulan Setelah aklimatisasi Dari botolan Dendro Untuk dendro Biasanya sudah ada 4-8 daun Ini seedlingan Saya beli seedling ini Di salah satu Breeder Biasanya saya juga Nyiapin seedling Ini juga udah kehabisan Belum stok lagi Seedling Kemudian Untuk dendro 4-8 Kalau anggrek bulan 2-4 lembar Pak Dimas yang sudah Melakukan aklimatisasi Hingga sekarang Masih remaja Atau Masih seedling Masih seedling juga Itu Dorman Tadi itu Dorman itu ya Ini juga Apa namanya Angkreknya sekarang Yang seedling itu Belum remaja-remaja juga Kayaknya udah lama juga Agak lama Memang keritingan ini Kemudian Angkrek remaja itu 6-8 bulan Dari Aklimatisasi Jumlah daun Sekitar 6-8 Untuk dendro Dan anggrek bulan 4-6 Kemudian Angkrek dewasa itu Berumur 9-12 bulan Dari aklimatisasi Ciri marfologinya Dendro sudah daunnya 8-12 Angkrek bulan 4-8 Kemudian Untuk dendro Plan dewasa Siap bunga itu Biasanya tidak ada Daun kecil lagi Yang keluar Biasanya Kalau Yang suka jualan itu Bilangnya Sudah tutup daun Mbak Katanya gitu Artinya Berarti dia tuh Bentar lagi Dia akan Keluar Spike-nya Spike untuk Keluar Kenop dan bloom-nya Nah Itu lagi Yang bakal bunga Itu istilahnya Spike Jadi kalau misalnya Ini udah Remaja Dewasa Sudah tutup daun Timbul spike Kemudian Sudah kenop nih Kenop berarti Dia udah muncul Muncul Apa namanya Bakalan Udah tinggal Mekar gitu ya Kemudian kalau Mekar Silahnya Biasanya Biasanya Belum Nah ada lagi Misalnya yang jual Itu No ID Berarti dia tuh Tidak ketahuan ID-nya apa Ini biasanya Untuk yang Hybrid Hybrid kan Banyak silangan-silangan Biasanya dia harus Tahu indukan-indukannya Dia biasanya Sebut no ID Biasanya Harganya juga Lebih murah Kalau untuk Dendro Keritingan Kemudian Anggrek Spesies Nah itu Anggrek yang tumbuh Secara alami Berkembang di ekosistem Hutan Belum di Kawin silangkan Secara buatan Kalau Anggrek Hybrid itu Sudah ada Misalnya Dengan Kultiflar Populasi Galur muda Dalam Satu spesies Itu Disilangkan Beberapa Yang sering Menjadi Istilah-istilah Di Anggrek Nah ini Aklimatisasi Aklimatisasi Dari Dari proses Awalnya Misalnya kita Mau budidaya Aklimatisasi Saya juga Belum melakukan Lagi Ini saya Ambil Dari Aklimatisasi Dendro Waktu saya Ikut pelatihan Dengan BPPT Kita Pertama Menyiapkan Media tanam Waktu itu Ada Arang kayu Arang kayunya Kecil-kecil Dicacah Kecil-kecil Dan Cacahan pakis Itu dicuci dulu Disiapkan sebagai media Kemudian Karena Dari botolan Anggrek itu Dikasih air Kemudian Dikocok pelan-pelan Dia pakenya Media agar Media agarnya Dia biar lunak Dia dikasih Dikocok-kocok Kemudian Kita keluarkan Pakai inset Anggrek-anggrek itu Jadi Apa namanya Akarnya dulu Ditarik Jadi Biar kalau akarnya Keluarkan Nanti daunnya Dia kuncup-menguncup Jadi enak Nah selanjutnya Ditaruh Di lapisan Disiapkan Vitamin B1 Ini ada dosisnya Waktu itu 8 minit per liter air 10-30 menit Kemudian Ke fungisida Waktu itu pakai Antrakol Dosisnya Dosisnya 2 gram per liter Selama 2-5 menit Kemudian Dikering-anginkan Dikering-keringin Dia angin-anginkan Kemudian Media yang tadi Udah disiapkan sebelumnya Yang Cacahan pakis Dengan yang Arang kayu Yang udah dicacah Kecil-kecil Udah rada halus Itu Dikasih Mikoriza dulu Mikoriza Robuskular Waktu itu Di atas media pakis Kemudian Taburkan Sebanyak 10-20 gram Per pot Pot ini ya Pot Ukuran berapa Waktu itu ya Agak kecil sih pot Tanah Lihat yang biasa Untuk angin Kemudian Kita Langsung tanam Buat lubang aja Dengan ujung Pinset Terus kita masukkan Akar tanam Kita kan ambil Dari ini Sudah dikering-anginkan Tadi Kita ambil lagi Masukkan ke dalam media Nah Untuk perawatan Selama 2 minggu Itu disemprot Dengan Vitamin B1 Dosisnya 2 mili per liter Setelah hari ke-15 Dan seterusnya Disiram air besi Pakai sprayer Seperti biasa Jangan ini Karena Masih rentan sekali Untuk yang seedling ini Kemudian Dilakukan pemupukan rutin Selama 3 hari Setelah diselingi Dengan perangsang tunas 3 hari sekali Misalnya Puknutrisi Dilakukan Senin Hari Kamis Dibudukan perangsang tunas Kemudian Setelah anggrek Berumur 3-4 bulan Baru dipindahkan Kedalam pot Mengikuti Proses selanjutnya Ini kan aklimatisasi Berarti dari botolan Ini pemindahan dari botolan Menuju dia ke seedling Jadi ke seedling Tadi kita Pemeliharaan lagi Menjadi anggrek remaja Anggrek dewasa Seperti itu Kira-kira Siklus Untuk Untuk budidayanya Nah Ini kalau misalnya Saya beli Yang sudah Sukanya saya beli Yang sudah Dewasa Paling tidak remaja Saya beli Seedling Seedling Itu pernah mencoba Karena lama juga Dan Biasanya Pasar ini Ibu-ibu Sukanya Nanyanya Mbak Dewi Yang sudah berbunga Mana Jadi biasanya Saya sukanya Saya suka beli Yang dewasa Kemudian Saya bungakan Sendiri Baru Nanti bisa Keluar Jadi Istilahnya Saya hanya Untuk pembungaan Untuk Growernya Saja Nah Kalau misalnya Kita beli Masih Untuk dalam Kondisi remaja Atau Dewasa Kita pengen Repoting Biasanya kan Kalau misalnya Beli Mereka Pakainya Ada yang Pakai Spagnum Mos Ada mos putih Untuk Biasanya Untuk Nurseri Untuk Palenopsis Kemudian Kalau misalnya Dendro Biasanya Ada yang Pakai Pakis Dan sebagainya Pakis Kopan pakis Nah Kalau misalnya Taruhlah Kita mau Yang Ada yang Mos putihnya Spagnum Mosnya Itu biasanya Kita Kita mau Ganti Atau Tidak Itu tergantung Kita juga Kalau kita Tipenya Itu seneng Niram Mending Diganti Kalau menurut Saya Karena Riskan Sekali Kalau misalnya Spagnum Mos Mos putih Itu dia Suka Menjebak Atasnya Kelihatan Kering Tapi Pas Di bawah Dia Ternyata Masih Lembab Masih Basah Dan Itu Biasanya Suka Ada Busuk Akar Jadi Kalau Misalnya Sudah Kelihatan Busuk Akar Biasanya Dia Nanti Akan Sudah Sudah Bisa Wasalam Kalau Misalnya Seperti Itu Apalagi Kalau Misalnya Kena Hujan Dan Sebagainya Sebaiknya Kalau saran Saya Yang Mos putih Itu Diganti Saja Kemudian Nanti Pake Biasanya Dia Menggunakan Soft pot Kita Ganti Pelan-pelan Pelan-pelan Juga Mengambil Untuk Mos Putihnya Kemudian Setelah Itu Bisa Langsung Lihat Juga Kondisinya Kalau Misalnya Ada Ada Beberapa Yang Yang mati Akar Yang ini Bisa Dipotong Bisa Dibuang Juga Akar-akarnya Kalau Misalnya Itu Bisa Juga Nanti Terus Kalau Misalnya Kelihatan Ada Jamur Atau Apa Kita Bisa Ini Dulu Apa Namanya Kita Rendam Dulu Dengan Fungisida Untuk Jamur Dan P1 Nah Untuk Dosis Kalau Misalnya Untuk Dosis Setiap Setiap Merak Biasanya Punya Dosis Masing-masing Jadi Kalau Misalnya Tanya Dosis Nanti Kita Harus Melihat Dari Kemasannya Itu Biasanya Dosisnya Berapa Dosis Dosisnya Begitu Nggak Sama Biasanya Berbeda Beda Kemudian Bisa Kalau Saya Biasanya Kasih B1 Karena Dia Stres Relatif Stres Memang Stres Kalau Dijalan Gimana Dari Yang Segar Kemudian Dimasukkan Dalam Packaging Ditex Sama Seller Kemudian Beberapa Hari Dijalan Stres Juga Jangankan Kita Jangankan Taneman Kita Juga Stres Kalau Jalan Seperti Itu Biasanya Untuk Membuat Refresh Lagi Digunakan B1 Kemudian Beberapa Hari Setelah Misalnya Setelah Repoting Kita Semprot B1 Juga Lebih Bagus Karena Biar Dia Lebih Cepet Segernya Halo Salam Terkata Masyaitna Mbak Yeti Ada Ya Ibu Silahkan Ibu Angga Oke Kemudian Kemudian Kalau Misalnya Kita Misalnya Ada media Lain ya Tadi itu Bukan Bukan Mos Putih Misalnya Arang Atau Apa Kalau Misalnya Sepres Saja Dengan Funggih Atau B1 Seluruh Akar Batang Dan Daun Nah Misalnya Dia Sudah Nempel Di Pakis Misalnya Ada Papan Pakis Kita Mau Pindahkan Ke Pot Gak Usah Dibuang Gak Apa Papan Pakis Misalnya Langsung Kita Masukkan Papan Pakis Ke Dalam Pot Saja Untuk Ininya Kemudian Untuk Memasukkan Plan Yang akan Direpoting Sebaiknya Dia Kalau Misalnya Menggunakan Pot Bulbnya Itu Jangan Terlalu Dalam Jangan Terlalu Dalam Jadi Kita Masukkan Kemudian Kita Kasih Misalnya Dengan Pakis Atasnya Pakis Bakal Tunas Itu Sebaiknya Masih Kelihatan Jadi Dia Nanti Kalau Misalnya Ada Tunas Dia Enak Dan Itu Terkait Dengan Airasi Udara Sirkulasi Udara Yang Dia Dibutuhkan Nah Biar Dia Kokoh Jadi Misalnya Kokoh Biasanya Dikasih Arang Itu Untuk Memperkokoh Dan Misalnya Bisa Ditambahkan Juga Kawat Penahan Bila Dibutuhkan Biasanya Ada Juga Yang Jual Kawat Penahannya Bisa Juga Bikin Sendiri Sebenarnya Dari Kawat Ada Polanya Yang Bisa Dicantelkan Di Pot Biasanya Pot Tanah Liat Nah Kalau Untuk Menggunakan Kayu Kopi Ini Batang Dan Akarnya Bisa Ditempel Langsung Pada Kayu Kopi Kemudian Akarnya Kita Tutup Dengan Mustam Dan Dikat Dengan Tali Ini Biasanya Bisa Menggunakan Tali Ijuk Pastikan Juga Batang Untuk Tunggu Tunas Tidak Tertutup Seluruhnya Oleh Mos Hitam Itu Tadi Kalau Pakai Papan Pakis Itu Bisa Tempel Plannya Ditempel Pada Papan Pakis Terus Kasih Mos Hitam Atau Mos Putih Sedikit Saja Di Bagian Akar Kemudian Diikat Bisa Dengan Benang Nilon Biasanya Kalau Papan Pakis Lebih Lebih Awet Kalau Tali Ijuk Agak Terlalu Ini Sekali Terlalu Tebal Untuk Ini Nah Setelah Dilakukan Reporting Ini Untuk Beberapa Perawatan Itu Letakkan Pada Lokasi Yang Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Ini Waktu Itu Saya Baru Mindahin Baru Dateng Dia Odoardi Papua Sama Besi Siola Fes Fes Apa Ininya Dendro Besi Dengan Dendro Odoardi Ini Saya Ganti Ke Papan Kayu Kopi Ini Saya Taruh Dulu Di Bagian Dalem Di Bagian Dalem Teras Jadi Dia Tidak Kena Sinar Matahari Langsung Kemudian Lakukan Penyiraman Dan Pemukukan Kasih Nutrisi Ada Pumpuk Vitamin Pemukukan Biasanya Satu Minggu Idealnya Dua Kali Idealnya Dua Kali Kalau Misalnya Seminggu Sekali Juga Yang Gak Apa Yang Penting Dikasih Pupuk Jidah Waktu Minimal Dua Hari Kalau Misalnya Seminggu Sekali Setelah Pemukukan Pertama Misalnya Hari Selasa Pemukukan Selanjutnya Jumat Kemudian Pengontrol 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 Terhadap Hamal Penyakit Misalnya Ada Busuk Daun Atau Busuk Batang Kemarin Itu Nanti Saya Perlihatkan Mungkin Dua Hari Kena Air Hujan Terus Ternyata Itu Lokasinya Sebenarnya Dia cocok Di situ Tapi Kaget Mungkin Dari Yang Panas Kemudian Hujannya Kemarin Lumayan Sore Itu Ternyata Ada Busuk Daun Padahal Sudah Berbunga Malah Ada Spike Dua Itu Kita Harus Suka Ngecek Seperti Itu Pengontrol Terhadap Hama Dan Penyakit Kemudian Ada Juga Kalau Untuk Hama Biasanya Untuk Yang Dia Itu Masih Spike Biasanya Spike Ada Banyak Serangga Bisa Mengagalkan Spike Biasanya Kita Kasih Insect Kemudian Misalnya Ada Kemudian Ada Daun Menguning Kita Potong Dari Tanamannya Kemudian Disiram Di Angin Anginkan Dikasih B1 Kemudian Untuk Yang Misalnya Sudah Dia Sudah Berbunga Sebaiknya Tidak Usah Dipupuk Kalaupun Mau Dipupuk Nanti Jangan Sampai Kena Bunganya Jadi Dia Malah Bisa Cepat Bikin Bunga Rontok Kemudian Kalau Misalnya Seperti Tadi Semi Hidroponik Diletakkan Indoor Di dalam Rumah Untuk Anggrek Bulan Bagusnya Dia Nanti Setiap Kalau Misalnya Dia Memang Tersekap Sekali Yang Gak Ada Sirkulasi Udara Gak Ada Kena Matahari Untuk Indoor Sebaiknya Dia Dikeluarkan Dianginkan Juga Untuk Paling Gak Seminggu Sekali Biar Ada Cahaya Dan Sebagainya Karena Pada Dasarnya Mereka Hidupnya Di Alam Kemudian Kalau Banyak Jamur Gunakan Juga Pot Yang Banyak Lubang Intinya Mungkin Cek Kesesuaian Lokasi Yang Ideal Di mana Untuk Di rumah Kita Bagusnya Memang Karena Sinar Matahari Pagi Misalnya Kita bisa Lihat Misalnya Kita Lihat Ini Taruh Disini Ada Akar Baru Batangnya Juga Lebih kuat Daunnya Juga Kelihatan Sehat Ograt Tiga Cocok Sudah Kita Lanjutkan Ditaruh Di tempat Itu Tapi Kalau Bisa Lihat Plannya Berkebalikan Kita Bisa Cari Lokasi Lain Yang Lebih Tepat Dirasa Dengan Beberapa Indikator Yang Di Atas Tadi Dari Suhunya Berapa Dia Butuh Cahaya Matahari Berapa Persen Seperti Itu Ini Beberapa Hama Penyakit Ini Sempat Saya Foto Beberapa Yang Kelihatan Waktu Beberapa Hari Ada Ulet Seperti Ini Ada Semut Ini Ada Hama Hama Beginilah Serangga Ada Ulet Ada Ngenget Kutu Disiput Waktu Pas Awal Awal Pernah Ada Yang Di rumah Maksudnya Pernah Tapi Dulu Pernah Anggrek Kena Bekicot Pernah Bisa Langsung Diambil Kemudian Ada Juga Diatur Sanitasi Lingkungannya Ekologi Bisa Dengan Kimia Tapi Harus Diperhatikan Sesuai Dosis Ada Di Kemasan Ini Ada Serangga Yang Bisa Gagal Spike Atau Semut Ulat Kecil Mengganggu Pertumbuhan Tanaman Bisa Dengan Insektisida Kimia Dan Organik Dan Ini Untuk Penyakitnya Biasanya Ada Bakteri Dan Jamur Yang Sering Dia Nyerang Daun Batang Anggrek Bunga Ini Biasanya Gejala Awal Serangan Jamur Dan Bakteri Ini Mirip Mirip Tapi Jamur Dia Mengeluarkan Biasanya Dia Bening Dan Berbau Kemudian Terus Nanti Busuk Akhir-akhirnya Membuat Plan Jadi Udah Wasalam Baiknya Dipisahkan Kemudian Jangan Terkena Hujan Dulu Untuk Yang Busuk Batang Dan Tanaman Ini Beberapa Misalnya Untuk Aplikasinya Kalau Pakai Pestisida Ini kan Beberapa Pestisida Pestisida Itu kan Beracun Jadi untuk Aplikasinya Ini harus Menggunakan Masker Kaos Tangan Kacamata Indahkan Dari Anak Anak Sesuai Kemasan Nah Misalnya Ada Cacing Nah Ini Biasanya Batangnya Bagus Tapi Layu Daun Batang Bagus Layu Daun Diserangnya Akar Ya Perlu Lematisida Yang Bisa Dikasih Puradan Kemudian Contoh-contoh Merk Lain Ini Contoh Saja Yang Bentuk Bubuk Puradan Itu Campur Dalam Air Siram Ke Tanaman Kitar Tanaman Akar Tanaman Dan Media Tanam Kemudian Misalnya Ada Serangga Ada Ulat Ada Kumbang Kutu Daun Belalang Dia Perlu Insek Sida Contohnya Desis Dan Alika Kalau Saya pakai Alika Itu Untuk Spike Biar Tidak Gagal Spike Kemudian Untuk Jamur Ini Ada Tanda-tanda Busuk Daun Busuk Akar Busuk Batang Busuk Jamur Itu Busuk Apa namanya Warna Kering Dan Coklat Hitam Warnanya Dia Biasanya Perlu Yang Dikasih Fungisida Ada Antrakol Yang berupa Bubuk Dan yang berupa Cair Misalnya Skor Ada Kalau Saya Untuk Bakteri Dan jamur Ini Ada Satu Saya Pakainya Bactosin Nanti Kalau Misalnya Ada Bakteri Bakteri Dengan Indikasi Ada Busuk Lunat Berair Berlendir Warna Jernih Bau Nah Itu Bisa Pakai Grab Nama Untuk Bateri Sida Kalau Saya Pakainya Yang Langsung Dua Bactosin Jadi Sekali Semprot Jamurnya Kena Bakterinya Kena Untuk Yang Hewan Lunak Misalnya Bekicot Dan Sebagainya Bisa Tok Siput Atau Sipitok Waktu itu Saya Pernah Dapat Info Juga Kemudian Misalnya Ini Jarang Tikus Pengerat Bisa Dengan Racumin Mungkin Ini Kalau Yang Anggrek Tanah Kemudian Kalau Tungau Tungau Biasanya Di bawah Daun Ada Tuningnya Rontok Biasanya Dan Biasanya Pada aktif Di masa Kemarau Bisa Pakai Akaris Bisa Rotrak Bisa Mita Tapi Ini Pernah Dapat Info Juga Ini Bisa Dengan Yang Organik Jadi Kita Bikin Sendiri Jadi Dari Baby Oil Sebagai Pengganti Minyak Apa Ya Kemarin Jadi Baby Oil Ditambah Dengan Air Jadi Perbandingannya 1,5 Sampai 2% Dari Airnya Kemudian Ditambahkan Lagi Dengan Detergen Detergennya Itu Dua Kali Lipat Dari Jumlah Baby Oil Seperti Itu Bisa Mengurangi Tungau Untuk Semut Biasanya Ini Yang Praktis Saja Biasanya Bisa Dikasih Kayu Manis Kayu Manis Semutnya Bisa Pergi Bisa Ada Pakai Larutan Bawang Putih Kemudian Rendaman Air Belas Bawang Merah Terus Perasan Air Lemon Katanya Juga Bisa Bisa Dipakai Untuk Mengusir Semut Kemudian Cuka Di luar Pagar Juga Bisa Kembapau Dan Air Juga Bisa Untuk Apa Namanya Untuk Mengusir Semut Ini Ada Info Juga Sebenarnya Obat Yang Kada Luasa Ini Bisa Untuk Digunakan Anggrek Atau Tanaman Lain Juga Bisa Seperti Mbak Luki Kalau tidak Salah Waktu itu Di Aglonema Ini Bisa Diletakkan 2-3 Butir Di Sekitar Akar Kalau Misalnya Di Papan Pakis Gimana Kan Tidak Bisa Disekitar Akar Agak Susah Bisa Pakai Keranjak Kupuk Atau Dikasih Kain Kasah Seperti Itu Beberapa Tips Khususnya Nah Ini Biasanya Ada yang Pakai Jet Pengatur Tumbuh Untuk Berbunga Berbunga Dia Udah Nyoba Bisa Ya Waktu Itu Udah Berhasil Pakai Birdbreaker Iya Pakai Itu Di Bulan Anggrek Bulan Nah Biasanya Birdbreaker Itu Untuk Anggrek Bulan Kalau Untuk Anggrek Dendro Biasanya Dia Pakainya 6BAP Saya Juga Belum Coba Banget Untuk 6BAP Ini Yang Birdbreaker Ini Saya Coba Ini Berapa Minggu Yang Lalu Ternyata Memang Muncul Bunga Bunga Baru Kalau Misalnya Dia Selain Bunga Biasanya Kalau Misalnya Dia Muncul Keiki Muncul Tanaman Baru Tapi Ada Juga Yang Kemarin Itu Ada Bu Saya Dikasih Waktu Saya Kesana Saya Kasih Boat Breaker Yang Dikasih Ternyata Dia Tumbuh Keiki Juga Tumbuh Bunga Juga Jadi Double Hasilnya Tapi Untuk Kita Bisa Menggunakan JPD Sebaiknya Juga Harus Melihat Tanamannya Kondisi Tanaman Kalau Dia Ringkih Banget Dia Perlu Untuk Setelah Bunga Sebenarnya Energinya Habis Buat Bunga Kalau Kita Misalnya Mau Memilih Oh Biarlah Plannya Bagus Dulu Nanti Dia Kalau Udah Plan Bagus Dia Akan Tumbuh Bunga Lagi Biasanya Tidak Usah Pakai ZPT Jadi Kita Fokus Untuk Memperbaikan Dia Juga Misalnya Habis Bunga Energinya Kesana Udah Kita Enggak Usah Lagi Tapi Kalau Misalnya Kondisinya Bunga Itu Masih Bagus Biasanya Kan Ininya Enggak Langsung Kering Kalau Kondisi Bunganya Masih Bagus Untuk Palenopsis Biasanya Masih Hijau Saja Kalau Hijau Saja Kita Lihat Dan Akarnya Bagus Kemudian Daunnya Juga Masih Oke Gak Gak Masalah Kita Pakai JTT Biasanya Kalau Untuk Ini Pakai Boot Taker Kita Ambil Saja Sedikit Pakai Cotton Buck Kemudian Kita Oleskan Saja Sedikit Ke Ruas Jadi Misalnya Ada Ini Kita Potong Potong Di Tempat Bunganya Yang Sudah Pernah Berbunga Kita Potong Kemudian Pilih Ruas Misalnya Di ruas Pertama Setelah Kita Potong Kita Kasih JTT Atau Ruas Selingin Lagi Satu Ruas Kemudian Kalau Misalnya Mau Dalam Satu Tangkai Ada Beberapa Kita Kasih Jarak Kita Kasih Jedak Ruas Untuk Pengaplikasian Seperti itu Oke Kalau Minta Untuk Dendro Biasanya Pakai Merak Ada Merak Namanya 6BAP Kita Tesin Dua Tes Ketiak Daunya Pada Pagi Hari Kemudian Gak Usah Disiram Satu Sampai Dua Hari Katanya Biar Bisa Menyerap Biar Menyerap Untuk Lebih Efektif Oke Ini Memperbanyak Tanaman Bisa Tadi Dengan JPT Kemudian Bisa Dari Keiki Kalau Tanamannya Sudah Dewasa Ini Saya Ada Makropilum Tapi Saya Cari-cari Malah Gak Ada Ini Makropilum Dia Sudah Ada Keiki Ada Keikinya Dia Muncul Tadinya Saya Kira Ini Ada Bunga Ternyata Dia Muncul Keiki Kemudian Ini Ada Fanda Ada Fanda Juga Nah Kalau Untuk Kita Misalnya Mau Split Split Itu Minimal Ada Tiga Batang Jadi Dulu Saya Pas Awal-awal Saya Ada Kesalahan Juga Saya Ini Kan Kediah Makanya Saya Share Kediah Dia Kalau Misalnya Punya Ada Tanaman Jangan Displit Dulu Saya Bilang Gitu Karena Kalau Misalnya Split Harus Ada Tiga Batang Jadi Saya Waktu Itu Saking Senangnya Dibeli Interalis Dibikin Interalis Sama Suami Saya Jadi Suka Split Tanaman Misalnya Ada Ini Walaupun Cuma Dua Batang Ada Satu Batang Gede Terus Ada Tunas Itu Saya Potong Saya Split Saya Gantungin Di Kayu Kopi Yang Baru Ternyata Juga Dia Butuh Waktu Yang Lama Untuk Dia Bisa Berkembang Lagi Untuk Dia Sampai Dewasa Lagi Makanya Saran Saya Kalau Misalnya Mau Split Ya Memang Dia Sudah Sudah Rimbun Sekali Untuk Di Split Kalau Saya Dulu Kayaknya Karena Senang Biar Biar Kelihatan Banyak Jadi Saya Suka Hobi Split Pas Awal Ternyata Salah Oke Untuk Yang Lain Mungkin Untuk Dengan Pultur Jaringan Nah Itu Saja Sepertinya Pak Dimas Untuk Paparannya Demikian Saya Stop Share Anggap Pak Dimas Masih Mute Ya Masih Mute Ya Terima kasih Mbak Dewi Maaf Suaranya Kedengaran Kedengaran Terima Kasih Paparannya Sangat Sempurna Ini Tadi Saya Juga Baca Apa itu Notifikasi Tanya-pertanyaan Ke Mbak Jadi Gini Saya Saya Coba Untuk Meringkas Apa namanya Paparannya Mbak Dewi Yang Yang Semua Aspek Itu Dikupas Ini Luar biasa Jadi Luar biasa Dengan Waktu Yang Kita Hanya Jam 10 Tadi Kita Mulai Sampai Jam Setengah 12 Tapi Setengah 12 Secara Integrasi Luar biasa Ini Semua Aspek Dibahas Disampaikan Jadi Kita Bisa Mengerti Ini Ada Ada Pengelompokan Kalau menurut saya Ada Kita Yang disini Para hobi Anggrekers Ini Ada Penikmat Penikmat Ini Berarti kan User Ada Pembisnis Jadi Dari situ Kita akan Tahu Nanti Apa Tadi Yang Seperti Sampaikan Mbak Dewi Apa Yang Akan Kita Tangani Di Anggrek Ini Jadi Tadi Misalnya Kita harus Tahu Seperti Mbak Dewi Sampaikan Kita Tahu Itu Jenisnya Apakah Pipit Apakah Teristrial Memang Kalau Untuk Tanaman Hias Karena Anggrek Ini Memang Aranya Untuk Tanaman Hias Itu Memang Yang Favorit Ini Pasti Yang Sipatnya Pipit Karena Orang Nanem Atau Tanaman Hias Itu Di Pot Di Ruangan Itu Pasti Akan Berusaha Melepaskan Dari Pengaruh Tanah Karena Kalau Tanah Itu Pastikan Kotor Maka Yang Jadi Favorit Ini Jenis-jenis Pipit Ini Secara Pameliar Kita Akan Bisa Tahu Tadi Yang Disampaikan Mbak Dewi Ada Jenis Bulan Jenis Dendrobium Panda Itu Yang Paling Favorit Kemudian Kita Harus Tahu Juga Tadi Masalah Kalau Tiga Faktor Utama Untuk Perawatan Ini Tadi Banyak Pertanyaan Kesitu Mbak Dewi Saya Baca Di Notifikasinya Kemudian Kita Kalau Sebagai Penikmat Atau User Mungkin Kita Harus Bisa Lebih Mendalami Atau Memahami Anggrek Kita Itu Jenis Apa Apakah Pipit Apakah Teristrial Atau Yang Safropit Campuran Kemudian Kita Harus Tahu Tadi Faktor Sinar Matahari Mbak Dewi Sampaikan Janganlah Bulan Ditaruh Di Tempat Terbuka Karena Bulan Itu Adalah Sebuah Keindahan Jadi Harus Teduh Katanya Mbak Dewi Kebutuhan Udara Sirkulasi Udara Sama Kebutuhan Air Ini Juga Faktor Utama Musuh Utamanya Anggrek Itu Adalah Musuh Akar Tadi Masalah Kelembapan Yang Mbak Dewi Sampaikan Kemudian Masalah Industri Ini 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 Profil Pembisnis Kita Ini Jadi Ini 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 Sudah Sampai Nyentuh Kesitu Ya Jadi Mulai Dari Kita Harus Tahu Ini Ujungnya Kalau Pembisnis Itu Mengenangannya Aklimitasi Mbak Dewi Sudah Melakukan Belum Pak Itu Kan Pertama Kali Pak Dimas Yang Sudah Melakukan Ini Karena Saya Mikin Gini Kalau Aklimatisasi Itu Perlu Lahan Sedangkan Sekarang Karena Memang Permulaannya Bukan Untuk Sana Tadinya Untuk Hobi Saja Jadi Apa Namanya Melihat Mau Aklimitasi Aduh Taruh Dimana Nah Doakan Saja Ada Tempat Lagi Kita Masih Berusaha Supaya Bisa Di belakang Bisa Dibikin Rumah Anggrek Bisa Aklimatisasi Sendiri Meniru Pak Dimas Insya Allah Amin Amin Nanti Kalau Mbak Dewi Bisa Dari Hulu Sampai Hilir Wah Mantap Ini Jadi Nanti Obsesinya Saya Bisa Kolaborasi Kita Kan Kolaborasi Malang Budanya Anggrek Kalau Disini Memang Diterbanyakan Jadi Profesi Ya Pak Bukan Bu Pensiun Bu Bukan Pensiun Bu Laporan Jalan Bu Ini Tadi Saya Meringkas Meringkas Pertanyaan Pertanyaan Yang saya Baca Di Notifikasi Itu Ini Saya Lebih Fokus Yang Yang Para penikmat Dulu Belum Para Pemisnis Penikmat Itu Kan Ujungnya Gini Mbak Dewi Tadi Saya Lihat Ada Gimana Nangani Masalah Kita Menggunakan GPT Yang Tepat Supaya Tanaman Kita Itu Bisa Cepat Tumbuhnya Cepat Berbunganya Cepat Tapi Lama Layu GPT Apa Terus Proporsi Dosis Pupuknya Bagaimana Kemudian Cara Nyiram Ini Mungkin Teman-teman Ini Banyak Yang Mobilitasnya Tinggi Supaya Kita Misalnya Tinggalkan Rumah Sampai Seminggu Tidak Disiram Tanaman Anggrek Tidak Layu Jadi Kita Pulang Sampai Rumah Buka Rumah Pada Layu Semua Lemes Jadi Ini Mungkin Para Penikmat Ini Banyak Kendala Jadi Bagaimana Kita Ngatur Masalah Pemeliharaan Jadi Kemudian Kedua Itu Mempertahankan Atau Mempercepat Pembungaan Mungkin Itu Dulu Yang Saya Bapak Ringkas Dari Notifikasi Monggo Kira NCM Langsung Dijawar Sama Pak Mas Saya Itu Menyampaikan Moderator Kalau Perawatan Sebenarnya Intinya Itu Tadi Sebenarnya Pertama Kita Sudah Beli Jenis Tanamannya Kemudian Sudah Suhunya Taruh Dimana Sebenarnya Dia Kalau Ditanya Misalnya Seller Atau Apa Atau Yang Ini Lebih Kearah Itu Si Agro Klimat Sebenarnya Pupuk Dan Sebagainya Itu Hanya Second Bukan Yang Primernya Primernya Dia Sudah Ada Di Lokasi Yang Tepat Misalnya Dia Seperti Yang Yang Ada Gak Dia Papain Istilahnya Gak Dia Ternyata Berbuka Jadi Selama Saya Memperhatikan Selama Pandemi Saya Mulainya Pandemi Ini Ternyata Tidak Diberi Saya Kasih Pupuk Tidak Intensif Pun Itu Bisa Berbunga Hanya Saja Memang Mungkin Harus Dilihat Juga Indukannya Jenis Indukan Apa Namanya Kualitas Indukannya Juga Kemudian Intinya Dia Kalau Misalnya Akarnya Sudah Bagus Akarnya Sudah Bagus Otomatis Kan Dia Untuk Ke Atas Atas Untuk Ke Batang Untuk Ke Daun Dengan Pengecekan Hama Penyakit Itu Kalau Misalnya Sudah Oke Dia Sudah Akan Istilahnya Apa Ya Akan Berbunga Sendiri Betul Enggak Pak Dimas Intinya Pada Dasarnya Prinsipnya Seperti Itu Kemudian Untuk Penggunaan JPT Dan Sebagainya Atau Misalnya Pupuk Pupuk Ada Juga Macem Saya Juga Kalau Itu Enggak Mani Kepupuk Tertentu Kadang Ada Yang Pakai Pupuk Ini Enggak Pakai Pupuk Pak 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 Saya Cuma Pak B1 Dengan Air Cucian Beras Bisa Juga Jadi Enggak Harus Pupuk Yang Mahal Kan Ada Juga Yang Namanya Yang Sudah Satu Paket Milk Apa Ada Ada Pupuk Yang Seperti Itu Ada Yang Dia Rajin Dengan Organik Ini Kita Masih Ini Sepertinya Ada Bu Dwi Rahmina Ini Kertua Departemen Agribisnis Pembimbing Saya Dulu Waktu S1 Bu Dwi Selamat Bergagung Ibu Terima Kasih Kemudian Kalau Misalnya Dia Menggunakan Yang Organik Organik Itu Juga Oke Misalnya Untuk Pestisida Pestisida Dia Pakainya Bawang Merah Pulit Bekas Bawang Merah Bawang Putih Kita Sisihkan Saja Kemudian Ditaruh Di Beras Apa Sisa Cucian Beras Cuma Pengapis Kasian Jangan Disemprot Di Daun Biasanya Di Media Saja Saya Pernah Nyoba Waktu Itu Kok Daun Tampak Begini Karena Mungkin Dia Terlalu Keras Dan Sebagainya Ini Saja Di Media Di Media Dan Di Ini Nyalah Medianya Jangan Sampai Kena Daun Kemudian Ada Juga Dia Dengan Bawang Merah Bawang Merah Bawang Putih Diblender Disiramkan Juga Sudah Oke Ada Juga Yang Pake Pisang Dan Sebagainya Ini Saya Coba Dengan Eko Enzim Eko Enzim Yang Masih Kita Belum Panen Untuk Eko Enzim Kemudian Apa lagi Pak Untuk JPT Seperti Apa Yang digunakan Dan Beberapa Signifikan Yang Menggunakan Dengan Yang Tidak Biasanya Sekarang Pupuk-pupuk Sudah Ada Kandungan JPT Betul Biasanya Ada Sitokinin Gelberalin Satu Lagi Ada Jenis JPT Yang Sudah Include Di Pupuk Jadi Sebenarnya Kalau kita Menyemprot Kandungan Pupuk Sudah Mengandung Itu Sebenarnya Dia Udah JPT Dan Itu Merangsang Sekali Memang 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 Support Banget Untuk 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 Pupuk Yang JPT Yang tadi Itu Misalnya Untuk Foodbreaker Dan Ini Untuk Yang JPT Yang Untuk Yang Pembungaan Itu Juga Berpengaruh Juga Untuk Foodbreaker Dan Sebagainya Digunakan Untuk Pengaruh Dan Mungkin Untuk Kalau Nursery Yang Jenis Untuk Yang Nursery Yang Sudah Nursery Itu Intensif Sekali Untuk Pemukukan Saya Dapat Jadwalnya Dari Breeder Di Jawa Timur Yang Dia sudah Nasional Sudah 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 Nasional Sudah Internasional Sudah Dapat 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 Sharing Untuk Pembungan Jadi Intensif Sekali Dan Apa Namanya Kalau Misalnya Bau Funginya Juga Terasa Untuk Dari Nursery Kalau Nursery Yang Benar-benar Dia Oke Dia Benar-benar Intensif Kemudian Pasti ada ZPT Dan sebagainya Tapi Memang Didukung oleh Lokasi Yang pertama Kalau menurut Breeder Itu Lokasi Yang utama Lokasi Itu Untuk Primernya Sekundarinya Dia Pemutukan Perawatan Dan sebagainya Itu sih Pak Dimas Mungkin Kalau misalnya Ada tambahan Lagi Mungkin tambahan Ini tambahan Nanya Bukan Oh Jadi Itu Menarik Mbak Dewi Mungkin Nak kita Ini Saya pada Aspek Penikmat Itu Gini Kita kan Penikmat Itu kan Naruh Bunga Anggra Itu Paling tidak Diteras Ini Kita Gimana Caranya Bisa lepas Dari yang Namanya Pestisida Yang Sipanya Karena Kalau kita Masuk Tadi Yang Disampaikan Mbak Dewi Masuk Nurseri Pungisidanya Luar biasa Tanemannya Sebulan Belum hilang Hilang Saya Termasuk Yang Alergi Karena Alergi Dengan Bau Bau Pestisida Di rumah Karena Anak saya Masih Kecil Jadi Saya Tertarik Mungkin Teman-teman Juga Tertarik Itu Gimana Kita Bisa Memelihara Anggrek Lepas Dari Pestisida Jadi Misalnya Alami Aja Bisa Tapi Hidupnya Pertumbuhannya Pembunganya Sama Di Nurseri Saya Pengalaman Itu Saya Beli Di Nurseri Bagus Sampai Rumah Saya Siram Sama Sipanya Alami Misalnya Cucian Beras Leri Kalau Orang Jawa Sini Leri Ternyata Layu Juga Ini Terus Sama Cangkang Telur Katanya Kalsium Jadi Ini Mungkin Ada tips Dari Mbak Dewi Ini Gimana Mbak Dewi Kita Lepas Ini Sebagai Penikmat Kita Yang Narotan Namanya Ada Di Eras Rumah Dalam Rumah Kamar Tidur Misalnya Kamar Tidur Kalau Bok Pestisida Gimana Kalau Kamar Tidur Seharusnya Bunga Melati Pakainya Mungkin Yang Pestisida Organik Yang Organik Selain Yang Kita Bisa Ini Saya Belum Coba Ini Saya Pengen Cepat Panen Ekoenzim Infonya Oke Ekoenzim Kalau Saya Biasanya Pakai Kisigen Kisigen Ini Kisigen Dia Juga Untuk FSFR Biasanya Oke Kemudian Saya Pakainya Suka POC POC Memang Ada Yang Jual POC Untuk Dia Enggak Khusus Angrek Sebenarnya Saya Pakainya Yang Organik Organik POC Saya Pakai Bactosin Kalau Memang Benar Benar Dia Itu Udah Collapse Banget Artinya Dia Udah Perlu Banget Dia Pakai Yang Kinia Saya Sendiri Seperti itu Pak Karena Kadang Baunya Dan Untuk Nyemprot Penyemprotan Dan Sebagainya Agak Ini Juga Sisa Sisanya Juga Harus Di Teras Belum Kena Kayu Kayuan Begitu Intinya Saya Masih Pakai Yang Organik Dan Ngecek Lokasi Kemudian Sudah Oke Tambah Yang Organik Itu Pak Baik Mungkin Kalau Ada Yang Nanya Lagi Ini Di Notifikasi Belum ada Pertanyaan Baru Mungkin Yang Di Forum Apa Ada Gitu Monggo Kalau Kalau Diperkenankan Monggo Monggo Yang Baca Kata Baca Baca Kayaknya Yang Panda Yang Kemarin Ungu Ungu Gelap Itu Mungkin Aku Semprot Dengan Yang Memang Buat Bunga Gitu Loh Mungkin Kesemprot Gitu Ya Jadi Yang Aku Bilang Bu Jangan Disemprot Kalau Bunga Bu Gitu Ya Aku Sebenarnya Gak Nyemprot Ini Nyenprot Yang Baga Yang Lain Kali Ya Kena Ciplatan Mungkin Gak Tau Ya Bunganya Yang Sesu Spek Itu Layu Kering Gitu Hitam Agak Aneh Karena Biasanya Memang Satu Satu Ya Kalau Itu Gitu Kan Jadinya Kemarin Juga Kenapa Gitu Tapi Kalau Yang Infus Water Alhamdulillah Emang Berhasil Akar Akarnya Mulai Tumbuh Cuman Sekarang PR-nya Adalah Biar Mau Berbunga Kemarin Aku dikasih Tukang bunga Itu Memang ada Apa itu Namanya Kayak Bubuk Memang Dia Katanya Disemprot Di batangnya Di batang-batangnya Itu Cuman Ini Memang Baru Sekitar 2-3 Mingguan Yang Bulan Bulan Yang Bulan Maupun Itu Yang Apa Yang Tak Semprot Yang Dikasih Itu Yang Kasih JPT Itu Bulan Maupun Dendro Semua Semua Itu Tak Kasih Kalau Akar Alkabua Sudah pada Tumbuh Semua Yang Pandak Maupun Itu Sudah pada Keluar Semua Akarnya Cuman Yang Yang Berbunga Baru Satu Itu Yang Dipot Gede Dulu Yang Putih Ya Waxing Waxing Itu Sudah Soalnya Ya Terus Itu Ada Lagi Juga Yang Cuma Satu Nih Apa Cuma Satu Bunga Yang Ketika Dia Itu Tumbuh Tunas Kering Itu Setu Tumbuh Tunas Kering Cuma Satu Doang Itu Sih Kalau Yang Lain Lain Oke Nggak Kalau Mungkin Aku Naruk Yang Di Pohon Kopi Mbak Dewi Karena Kena Angin Jadi Kering Itu Atau Kenapa Kurang Air Atau Kurang Air Memungkinkan Mungkin Aja Cuma Perasaan Sering Tak Serang Tak Semprot Biasanya Kalau Kopi Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Cuma Dia Kering Hitam Kalau Hitam Itu Apa Kering Kan Berarti Hitam Takutnya Juga Ada Bakteri Jamur Ya Warnanya Mengering Hitam Jamur Kayaknya Udah Itu Aja Sih Kalau Yang Lain Aman Kalau Mas Kena Virus Yang Mos Itu Akhirnya Seminggu Sekali Baru Tak Semprot Itu Kasih Air Bunganya Tahan Lama Kita Coba Dewi Terima Kasih Bu Terima Nanti PPT Nya Bisa Dishare Saya Perbaiki Dulu Karena PPT Itu Baru Tadi Malam Ya Pak Dimas Kita SPS Juga Saya Baru Ngasih Pak Dimas Jam Berapa Di Atas Jam 12 Setengah Satu Rampung Orang Belum Dibikin Memang Ya Saya Habis Subuh Mereview Nggak Mereview Nanti Untuk PPT Nya Itu Nanti Serahin Ke Saya Nggak Apa Nanti Saya Bantuin Dalam Bentuk Videonya Nggak Bapak Nanti Biar Saya Bisa Safe Pancen Oye Tentanya Pak Kepsek Kita Tadinya Saya Rencananya Pengen Ngeliatin Puan Tapi Sudah Juhur Gimana Nunggu Ini Sebetulnya Mas Dimas Sekarang Nanti Kita Ada Acara Jam Setengah Dua Mungkin Ya Ada Toleransi Sampai 12 15 Laya Nggak Apa Mungkin Kalau Saya Saran Untuk Mbak Dewi Untuk Yang Istilahnya Kelapangan Untuk Melihatkan Bisa Divideokan Aja Nanti Kasih Ke Saya Saya Akan Compile Nanti Jadi Satu Materi Setuju Saya Biar Nggak Jalan-jalan Juga Anakku Yang Suka Bikin Video Soalnya Dia Biasanya Video In Kemarin Nggak Sempet Nggak 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 Ini Biasa Nanti Kalau Masalah Kemasan Edit Videonya Nanti Aku Yang Ngerjain Kalau Salah Bila Perlu Nanti Aku Nyamper Ke Wastu Juga Saya Punya Video Dewi Lagi Reporting Kalau Nanti Boleh 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 Nanti Nanti Nggak Nggak Keburu Tadi Sebelum Juhur Sudah Selesai Tapi Tadinya Mau Keluar Terus Sambil Reporting Tapi Nggak Keburu Nanti Itu Aja Kita Share Di Grup Nanti Ijin Setiap Materi Yang Ada